Intro Kabar terbaru Shane Patinama, Jokowi sudah tanda tangan ke pres naturalisasi Shane Patinama Presiden Jokowi Dodo disebut sudah menandatangani keputusan Presiden permohonan naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Shane Patinama Hal itu diungkapkan Menpora Zenudin Amali pada selesai 3 Januari Menpora mengatakan pemain Viking FK itu akan segera melakukan pengambilan sumpah menjadi WNI Sebelumnya permohonan naturalisasi Shane Patinama sudah disetujui DPR RI dalam rapat peripurna pada 17 November lalu Shane menjadi pemain ketiga yang permohonan naturalisasinya disetujui setelah Shandy Walsh dan Jordi Amat Menpora berharap kehadiran Shane bisa menampah kekuatan timnas Indonesia menghadapi sejumlah turnamen besar terutama Piala Asia 2023 Shane Patinama merupakan pemain kelahiran Leistat Belanda 11 Agustus 1998 Pemain yang bisa bermain sebagai pekiri dan gelandang itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku Shane saat ini bermain di Liga Norwegia bersama Viking FK Sebelumnya pemain 24 tahun itu bermain di Belanda bersama Yong Utrecht dan Telstar Shane Patinama merupakan salah satu dari tiga pemain rekomendasi Sinteyong untuk pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah Shandy Walsh dan Jordi Amat Lebih lanjut timnas Indonesia meski gagal lolos ke partai puncak Piala AFF 2022 Salah satu calon pemain naturalisasi Shane Patinama tetap memberikan respon berkelas Squad Garuda akhirnya menginjakkan kaki di semifinal Piala AFF 2022 usai menjadi runner-up grup A dengan raihan 10 poin Mereka dibawa Thailand yang juga mengeleksi poin yang sama tetapi kalah selisih gol Lolosnya timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022 ini ternyata direspon oleh Shane Patinama Ia pun memberikan tanggapan melalui unggahan akun Instastory miliknya Dalam unggahnya tersebut ia merepost akun Instagram dari AFF Mitsubishi Seltri Cup yang memperlihatkan timnas Indonesia lolos ke semifinal Ia pun memberikan komentar di postingan tersebut dengan satu kalimat berkelas Krijob tulisnya Di sisi lain calon pemain naturalisasi Shane Patinama mengaku sudah tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia Hal tersebut disampaikannya usai mendapat kepastian bahwa proses naturalisasinya telah mendapat restu dari Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI Persetujuan naturalisasi Shane Patinama diputuskan oleh Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung pada selasa 8 November 2022 Keputusan yang sama juga diambil Komisi 3 DPR RI sehari setelahnya Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edwar Omar Syarifiari Menpora Zainuddin Amali dan Ketum PSSI Mohamad Iryawan Digelar di gedung DPR RI pada Rabu 9 November 2022 Shane Patinama pun senang dan bersyukur Ia pun berharap segala prosesnya berjalan lancar sehingga ia bisa segera menunikkan keinginan mendiang ayahnya Shane Patinama yang lahir di Leicester, Belanda pada 11 Agustus 1992 saat ini merupakan pemain klub Liga Norwegia Viking FK Sejauh ini Shane Patinama sudah mencatatkan 26 penampilan untuk Viking FK Dia juga sudah mencatatkan 2 gol meski bermain sebagai back Pemain berdarah Indonesia ini lebih gacor dibanding Rafael Struik PSSI nggak minat naturalisasi? Calon pemain naturalisasi Indonesia Rafael Struik mengawali tahun ini dengan tidak cukup baik Di klubnya adu dan hak Struik kurang mendapat kepercayaan dari pelatih Dick Advocat Dick Advocat melatih adu setelah menggantikan Dick Kuit yang dipecat Selama melatih adu, Dick belum melirik kemampuan pemain yang bakal dinaturalisasi oleh tim nasi Indonesia tersebut Padahal Rafael Struik pada akhir Desember lalu mampu menunjukkan permainan di laga uju coba Saat adu melawan FC Utreh pada 23 Desember 2022 Dick Advocat menurunkan 2 pemain muda yaitu Rafael Struik dan Nick Bruyguzen Mendapatkan menit bermain bersama tim utama, Rafael Struik saat itu menolong adu terhindar dari kekalahan dari FC Utreh Kemudian tim bermain imbang 4-4 Salah satu media lokal Belanda menyebut bahwa laga uju coba itu bisa jadi kesempatan untuk Rafael Struik menembus tim utama adu dinhak Sayangnya Dick Advocat belum menaruh kepercayaan kepada pemain 19 tahun tersebut Namun yang menarik, Dick Advocat justru lebih percaya pada pemain keturunan Indonesia lainnya di squad adu Ialah gelandang Jordi Wehrman yang lebih mendapat kepercayaan dari Dick Advocat untuk bermain bersama tim utama adu Jordi Wehrman dalam lanjutan SD Divisie melawan Dordech dimainkan Dick sebagai pemain pengganti Jordi bahkan pada musim ini telah bermain sebanyak 11 pertandingan bersama adu dinhak Dari 11 pertandingan itu, ia mampu mencetak 1 gol saat adu bermain imbang 2-2 melawan The Grafshab pada pekan ke-12 Dan Jordi memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu Lebih lanjut, setelah tak ada kabar dari Audero PSSI telah langsung memusatkan perhatian kepada gelandang FC Luzern itu karena ada pekerjaan yang lebih penting Anggota Komite Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menyebutkan bahwa pihaknya ingin fokus untuk merampukan naturalisasi tiga pemain Yakni Jordi Ahmad, Shani Patinama, dan Shani Wals Hal tersebut dilakukan karena proses ketiganya tak kunjung rampung Dan Hassani juga mengatakan bahwa PSSI terpaksa menunda pengejaran pemain keturunan lainnya Jordi Wehrman saat ini bermain untuk klub Swiss FC Luzern Dan dalam beberapa bulan terakhir namanya terus digaitkan bakal didekati oleh PSSI Tetapi karena awalnya PSSI menginginkan keeper Samdoria Emil Audero Mulyadi Yang ternyata hingga sekarang tak memberikan kabar PSSI bersiap untuk beralih ke Wehrman Sayangnya karena adanya dokumen yang kurang dari tiga pemain yang sedang dalam proses Itu membuat PSSI gopoh dan mengesampingkan pemain berusia 23 tahun tersebut Tentu saja PSSI terus berupaya agar naturalisasi ketiganya bisa segera rampung Mengingat Jordi, Sandi, dan Shane diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia Rahan Sinteyong untuk berlagak di kualifikasi Biel Asia 2023 yang akan digelar Juni nanti Di kualifikasi tersebut, skuad Garuda tergabung di grup A bersama Jordania Kuat dan Nepal